Dan lalu kemudian dari Mas Rizky tadi, bagaimana cara kita agar menjaga uang yang dipakai untuk stadion itu betul-betul beneran dibikin stadion yang layak gitu. Bukan kemudian dikorupsi jadi stadionnya cuma setengah doang. Ya tentunya hari ini kita dalam satu iklim yang sangat terbuka dan transparan ya. Apalagi dalam sektor konstruksi, setiap pembangunan, apakah stadion, apakah gedung itu semua harga satuan itu sangat terukur. Harga beton, harga besi, harga kayu dan sebagainya. Jadi kejelian dari pemeriksaan tentunya juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi rasanya untuk sektor konstruksi, apalagi untuk stadion, semuanya bisa terukur untuk masalah transparasinya. Nah kembali kalau soal pertanyaan berikutnya, bagaimana tetap mempertahankan. Tentunya nanti Pak Gede menambahkan bahwa tadi disampaikan saat ini banyak stadion yang memang berada di aset milik pemerintah daerah. Sedangkan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan itu sangat terbatas. Nah Pak Gede sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa aset milik daerah. Dan itu menjadi salah satu solusi ketika swasta dilibatkan untuk mengolah stadion. Kenapa selama ini kalau gitu gak dilibatkan saja gitu loh? Apa kendala dan masalahnya? Pepatah di Indonesia itu harus kita fahami. Bisa bangun, sulit untuk merawat. Jadi itu harus kita sepakati dulu. Saya termasuk di dalamnya, jadi kita termasuk orang yang agak bodoh. Udah bisa membangun mewah tapi merawat tidak bisa. Sama seperti kita bisa beli barang tapi merawatnya juga gak bisa. Insya Allah Pak Anies itu pasti akan meminta partisipasi dari masyarakat. Karena dilihat dari bukunya pemerintah. Sekarang kalau pemerintah yang merawat berarti biaya tinggi untuk perawatan, income kecil. Karena hanya dipakai sepak bola. Setahun dipakai 17 kali kalau Liga 1. Tapi kalau dikerjasamakan dengan pemerintah berarti kos hilang. Kos hilang. Kos perawatan ya? Kos hilang perawatan. Tapi income fix. Seperti yang kami lakukan. Dulu mereka ngeluarkan biaya. Pertahun mereka ngeluarkan biaya 10 rupiah. Sekarang biaya itu nol. Mereka mendapatkan 15 rupiah. Bayangkan apabila lapangan tersebut diserahkan kepada suatu organisasi itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau diserahkan kepada klub setempat yang memang mengerti, membutuhkan bagaimana mengelola dan merawat stadion. Dan menjalankan bisnis tentu yang akan saling berkaitan. Dan itu sudah ada di dalam programnya Pak Anies. Jadi masyarakat jangan komplain aja. Sekarang diberi kemenangan. Jadi pemerintah bangun, menginisiasi. Setelah selesai dibangun, pemerintah masyarakat harus ikut. Masyarakat yang dimaksud adalah komunitas bola dan badan usaha yang memang mempunyai kegiatan di bidang. Dan mungkin ini kejawaban juga yang memberi jawaban yang ketiga tadi. Yang bagaimana caranya untuk membuat stadion ini benar-benar bermanfaat untuk semua ya. Ada yang mau kasih tanggapan lagi nggak sih, Dur? Ada lagi abang-abangku yang mau kasih tanggapan mungkin. Oh bang, silahkan bang. Ini abang dari bajunya kelihatan sekali. Dari Jack Mania. Terima kasih Pak Abdul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.